Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya akan memberitahukan tentang cara pemasangan magnet pada pintu lemari atau pintu etalase ya ini adalah magnet dari pintu etalase cara pemasangannya itu sangat gampang guys caranya kita sediakan kotak satu kali setengah dengan dengan potongan kayak begini guys ya dengan potongan seperti ini ya kita sediakan potongan satu kali setengah ini dengan di posisi disikukan kayak gini ya posisi dengan begini guys dengan panjang magnet dari pintu tuh posisinya begini cara pemasangan magnet pada pintu lemari aluminium cara pemasangannya itu sangat gampang ya cukup kita bor dulu di bagian sini ini posisi kalau lemari pintu tarik ya posisinya itu harus lurus harus lurus gini ya yang ini harus lurus dan ini mencul begini begini guys oke ya lalu kita bor kita bor bagian sini kalau ngebor itu usahakan di tengah ya di tengah karena apa ini adalah penyetelan kalau kalian itu menyetel penutup pintu dari aluminium itu bisa disetel ke ke depan atau ke ke belakang sabar dulu nah halus itu begini gini posisinya ya posisinya jadi nanti pada daun pintu itu nanti akan dikasih ini ya posisinya ini agak muncul ya agak muncul lah itu agak muncul oh maaf salah ini ini kebalik ini sorry 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 ini kebalik sorry kebalik ya nah posisinya begini guys saya maaf anda waktu saja ini posisinya begini harus muncul ini kita bor dulu bor dulu guys kebaut posisinya kayak gini ya ya kayak gini posisinya kayak gini jadi yang prostekan ini yang paling panjang itu ada di depan nanti ini akan nempel kepada aluminium seperti ini guys kita simak nah seperti ini guys seperti ini ya dan cara pemasangan ini harus baku ini harus diukur dulu ini pemasangan daun pintu pada magnet jadi pintu itu tidak buka sendiri kalau ini ada magnet posisi harus harus lurus pada magnet oke selamat belajar